Intro Halo Gizmo Friends, ketemu lagi sama saya Pras dari Gizmo Logi Gizmo Friends, mungkin dari kalian ada yang disuruh nyari smartphone untuk onakan, om, tante, ataupun anak sendiri Nyarinya itu yang layarnya besar, baterainya awet, dan mereknya harus Samsung Ya karena memang beberapa orang tuh prefer untuk beli smartphone dari merek yang ternama Nah gak perlu khawatir, karena Samsung di awal tahun ini juga sudah menghadirkan Samsung Galaxy A02 Yang secara spesifikasi udah cukup mumpuni lah untuk keperluan school from home Langarnya besar, baterainya awet, dan harganya sejutaan aja Plus punya satu fitur yang dirasa bisa jadi keunggulan dari kompetitor lainnya Apa itu fiturnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami Udah? Oke, langsung aja ini dia review singkat dari Samsung Galaxy A02 Kalau dat liat, desain dari Samsung Galaxy A02 ini sederhana tapi dibuat menarik At least itulah impresi awal saya pas ngeliat tampilannya Secara dimensi, tergolong besar, bahkan setara sama Samsung Galaxy M51 Punya bobot 206 gram dengan ketebalan 9,1mm Baik bodi samping hingga belakang gunakan material plastik Tapi, biar lebih menarik, Samsung kasih opsi warna cerah dengan tekstur bergaris Gunakan permukaan made, bodinya sangat kesat alias gak licin Gak cuman itu, kalau dilihat lebih deket, ada kayak titik-titik-titik seolah terkena semburan cat dari kejauhan Membuat tampilannya gak membosenin Mungkin bakalan terlihat polos karena gak ditemukan sensor sidik jari di bodi belakangnya Dengan begitu, opsi penguncian layar hanya ada pilihan pin atau password konvensional Juga gak dilengkapi aksesori pendukung seperti lapisan ati gores maupun softcase Untuk keperluan panggilan video lewat zoom atau harus hadir di sebuah kelas digital misalnya Tentu diperlukan dimensi layar yang besar pada smartphone Samsung Galaxy A02 punya layar 6,5 inci HD+, dengan panel PLS IPS Menggunakan desain Infinity V alias gunakan poni kecil di atas untuk sumatkan kamera depannya Bezelnya memang sedikit tebel, jadi salah satu faktor yang membuat dimensinya itu agak gede Layarnya sendiri pun kualitasnya lumayan, gak jelek tapi juga bukan yang paling baik di kelasnya Paling gak warnanya gak pucat dan cukup cerah kalau dipakai di luar ruangan Yang agak disayangkan, layar sebesar ini tuh gak bisa dimanfaatkan untuk multitasking atau menjalankan dua aplikasi sekaligus Karena opsinya gak bisa ditemuin waktu kita akses menu recent apps Sehingga hanya bisa dimanfaatkan untuk satu aplikasi dalam satu waktu aja Lalu untuk hasil fotonya sendiri, reproduksi warnanya tergolong netral Dan mungkin bakal keliatan cenderung pucat bagi sebagian orang Kemampuan HDRnya masih kurang optimal untuk seimbangkan area yang under dan over exposure Dan gak ada mode malam maupun mode profesional Bahkan gak ada nih opsi buat ngasih watermark Hanya ada opsi tambahan buat berikan tombol kamera virtual yang bisa dibina-pindah Kamera depannya punya resolusi 5MP f2.0 Dan dengan resolusi yang cukup ngepas, detailnya pun tergolong baik Sementara untuk video, resolusi maksimumnya mencapai Full HD 30fps tanpa dukungan EIS Menggunakan chipset kelas entry, Samsung Galaxy A02 menggunakan tampilan antarmuka One UI Core 2.5 Kata Core disini mendadakan fitur yang lebih terbatas seperti absennya opsi split screen yang tadi udah saya mention Pas ambil takapan layar pun gak ada muncul opsi untuk scroll sampai bagian bawah Jangankan fitur dual messenger, opsi buat rekam layar pun juga gak ada Walaupun gitu, aplikasi pelengkapnya seperti Samsung Pay dan Samsung GIF masih ada Termasuk fitur FM radio yang memanfaatkan antena dari earphone kabel 3.5mm Nah yang agak unik itu kemampuannya buat mendukung kartu microSD sampai kapasitas 1TB Dimana kompetitor lain itu mungkin cuma sampai 256 atau 512GB aja Slotnya juga non-hybrid, jadi bisa pakai 2 kartu lainnya Dukungan Dolby Atmos juga hadir untuk memberikan efek imersif saat akses konten audio visual Untuk school from home, cukup tapi gak untuk bermain game Soalnya Samsung Galaxy A02 ini pakai chipset yang sangat sederhana dan tergolong lawas Yaitu MediaTek MT6739W dengan CPU quad core 1.5GHz dan fabrikasi 28nm Performa tersebut diakomodir dengan RAM 3GB dan penyimpanan 32GB Untuk keperluan akses aplikasi sederhana atau sekadar akses media sosial dan WhatsApp sih udah cukup Tapi kalau misalnya PUBG Mobile bisa, namun meski dengan grafis yang paling rendah Masih kurang nyaman untuk digunakan Walaupun chipset yang digunakan bukan yang paling hemat daya Nyatanya smartphone ini punya daya tahan baterai yang cukup awet Kapasitasnya 5000mAh dan saya bisa pakai intensif secara seharian penuh Nah setup 2 kamera di belakangnya ini agak unik Karena dia punya sensor utama sama sensor makro Tapi karena itu smartphone ini jadi gak bisa ambil foto potret Kekurangan lainnya ada di portnya yang masih micro USB dan belum didukung oleh fast charging Jadi walaupun baterainya gede banget, ngechargenya harus agak sabar Secara spesifikasi, sebenernya Samsung Galaxy A02 ini sudah cukup menjanjikan Tapi kalau dibandingkan sama kompetitornya, dengan harga yang sama Masih kalah di bagian performa, kamera, dan fitur-fitur ekstra lainnya Tapi tetap gak salah buat kismet friends untuk beli smartphone ini Karena fitur seperti One UI-nya yang lebih mudah untuk digunakan Dan layanan purna jualnya yang udah terjamin, kesebar di seluruh Indonesia Ulasan lengkap mengenai smartphone Samsung Galaxy A02 ini juga bisa kamu baca di gismologi.id Jangan lupa main-main juga ke Instagram dan Twitter kami Saya Pras, sampai ketemu di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!